jumpa lagi trader semuanya trader indonesia trader amarket assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya maurits di kesempatan yang luar biasa ini saya akan membawa sedikit refleksi trading yang terjadi selama minggu kemarin dan prediksi apa yang akan terjadi pada minggu berikutnya kita akan mengulas tentang keadaan apa aja yang terjadi selama satu minggu kemarin trader dari hari Senin sampai hari Jumat kalau Bitcoin sampai hari tadi dan kita akan membahas juga tentang kira-kira pergerakan pasar ke depan pada minggu ini dari tanggal 6 sampai tanggal 10 ini seperti kaya bagaimana jadi akan saya coba bahas saya membahas ini supaya para trader semuanya trader amarket trader indonesia yang sangat-sangat-sangat saya banggakan bisa memahami apa yang akan terjadi ke depan yang sudah terjadi sehingga bisa menjadi landasan dalam trading kita setiap saat oke trader trader indonesia trader amarket kita tanpa membuang waktu lama lagi saya akan coba langsung aja kita akan masuk seperti biasa di pair-pair yang akan coba saya bahas ya untuk pertama ini ini udah tanpa slide lagi jadi langsung-langsung aja untuk saat ini kita akan masuk dulu dengan pair seperti biasa pair pertama adalah euro angkel samdolar bagaimana pergerakan dari euro angkel samdolar selama satu minggu kemarin trader bisa lihat disini dengan jelas bahwa di euro angkel samdolar tendensi selama satu minggu kemarin dia lebih banyak beris ya dia lebih banyak beris trader semuanya ya trader bisa lihat bahwa kalau kita lihat disini trader hasil total minggu ini dianggap kalau bisa kalau bilang ya dibilang dia mendekati nol atau kalau bilang ya dia lebih banyak wait and see antara buy atau sell tapi secara garis besar dia lebih banyak 60 sorry 55% dia lebih keberis jika pasangan euro angkel samdolar ini menyelesaikan periode selama 5 hari ya sebelumnya kalau kita lihat trader kita di time from 1 hari aja ya kita bisa lihat ya sebelumnya itu dia berada di 1.03 07.30 ya dan dia kemarin menutup pasar ini di poin 07.21 1.07217 ya pada saat ini bisa dikatakan bahwa minggu ini lebih banyak kalau saya bilang ya banyak yang bilang bahwa minggu ini sangat membosankan polaritasnya kalau diperhitungkan itu sebesar 160 pip ya dia sangat banyak yang menentukan hal ini karena faktor pergerakan ekonomi news terutama news yang paling terakhir tentang angka pengangguran dan non-famperol yang terjadi pada hari Jumat kemarin kita bisa lihat disini trader dengan jelas bahwa ya kita bisa lihat disini dengan jelas bahwa indeks dolar yang turun ke level terendah dalam 5 minggu ini ya merupakan alasan yang utama kenapa pasangan mata uang ini awalnya ya awalnya awalnya dia sedikit meningkat kemudian dia agak sedikit menurun ya ya awalnya dia sedikit meningkat kemudian setelah hari ini tanggal berapa ya tanggal ini nah dia agak meningkat setelah dia sampai ke titik tertinggi di 1.07869 ya dia mulai mengalami penurunan penurunan ini juga ya disertai dengan pergerakan dari eee indeks dolar ya kita bisa lihat disitu ya trader ya trend berbalik pada hari selasa kalau kita bisa lihat disini trend berbalik pada hari selasa dimana data zona dari euro menurut inflasi dia melonjak ke level record perkiraan konsensus ya mengasumsi bahwa kenaikan konsumen itu sebesar 7 sampai 8 persen ya setelah itu trader kita bisa lihat pada hari kamis hari kamis itu tanggal sampai hari kamis itu sampai kita lihat hari kamis itu tanggal 2 ya kita lihat disini bisa tanggal 2 ya tanggal 2 nah 31 nah tanggal 2 nah nah tanggal 2 tanggal 2 trend berbalik trader semuanya ya trend berbalik pada tanggal 2 dari zona Eropa terjadi kenaikan yang sangat luar biasa dimana inflasi melonjak di rekor level yang paling tertinggi ya ini trader bisa lihat ya trader bisa lihat menjelang 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 non-farm payroll ya menjelang non-farm payroll pasar tenaga kerja diperkirakan akan tumbuh sebesar 300 ya ribu namun pada kenyataannya dia bertumbuhannya itu cuma 128 inilah yang menyebabkan kenapa pasangan mata uang ini dia naik pada hari kamis dia naik sampai level 1.04 0.7419 ya trader bisa lihat disini ya sangat jelas dia sampai naik tertinggi setelah itu setelah itu di saat hari jumat dia terjadi penurunan kembali lagi ya penurunan kembali ini disebabkan karena ya angka dari non-farm payroll yang sedikit lebih besar ya 390 dari perkiran 320 menjadi 390 yang merupakan acuan terhadap kenaikan mata uang dolar sehingga bisa membuat mata uang-mata uang lainnya semakin tertekan ya plus ditambah juga dengan ditambah juga dengan adanya pertemuan dari Presiden Amerika Joe Biden dengan Gubernur Sentral Bank Amerika Colin Powell ya ini yang menyebabkan kenapa mata uang ini lebih banyak mengalami penguatan maksudnya indeks dolar mengalami penguatan membuat mata uang euro angka sama dolar mengalami penurunan ya tapi secara garis besar minggu ini trend yang terjadi dia lebih banyak ke beris ya terakhir semuanya kalau kita lihat disini trader ya kalau kita lihat disini kita bisa menyimpulkan bahwa pergerakan dari pasangan mata uang ini dia lebih banyak wait and see dan bagaimanakah minggu depan trader kalau trader lihat minggu depan trader saya mau sedikit kasih masukan buat trader yang harus trader lihat pada minggu depan adalah pertama harus melihat apa aja news yang akan terjadi oleh karena itu kita bisa balik dulu kesini trader kita balik ke news disini waduh sabar ya trader ya news kita lihat oke oke trader kita bisa lihat di news disini untuk minggu depan yang harus kita lihat adalah nanti pada hari Rabu tanggal 8 eh sorry hari Rabu gak ada ya hari Rabu tidak terlalu ada nanti harap diperhatikan itu hari Kamis trader ya hari Kamis itu ada tingkat fasilitas simpanan kredit marginal pernyataan kebijakan moneter ECB Europe Center Bank hari Kamis ya ini adalah salah satu faktor dimana pasangan mata uang ini sangat berpengaruh ya disamping itu juga ya klaim pengangguran awal juga pengangguran semakin bertambah ya kalau trader lihat disini ya kalau trader lihat disini pengangguran ya diprediksikan 207 ya kita tidak tahu ke depan seperti kayak gimana tapi kalau kita lihat disini sedikit terjadi kenaikan oleh karena itu kalau pengangguran bertambah bisa menyebabkan tekanan terhadap dolar ya trader ya nah dan nanti hari Jumat juga adalah momen dimana harap diperhatikan yang paling penting hari Kamis dan hari Jumat oleh karena itu kalau menurut analisa saya menurut analisa saya ya minggu depan pasangan mata uang ini sabar kita lihat minggu depan pasangan mata uang ini masih bisa menurut analisa saya minggu depan pasangan mata uang ini masih bisa terjadi penurunan sampai di level terbawah sini trader saya lihat oke oke nah woy sorry ini kebalik ini nah nah minggu depan pasangan mata uang ini dia bisa turun sampai menurut analisa saya tidak tertutup kemungkinan dia akan sedikit menurun sampai di level 1.066067 trend minggu depan kalau menurut analisa saya trend lebih banyak keberis menurut analisa saya ya trader ya oleh karena itu nanti trader coba lihat lagi sebenarnya paling simpel trader kita lihat dulu disini ya kita lihat dulu oke kita lihat trendnya disini ya kita tutupin ini dulu disini oke oke trader dari sini saya bisa melihat bahwa trend ke depan menurut analisa saya masih kemungkinan besar dia akan sedikit pembalikan arah trend beris akan menguat pada minggu depan menurut analisa saya trader ya nanti kita bisa lihat ya tapi kita akan lihat pergerakan ke depannya seperti kayak gimana ya oke selanjutnya trader kita pindah ke pasangan mata uang lainnya adalah pond sterling angkel samdolar bagaimana pergerakan dari pond sterling angkel samdolar trader semuanya untuk pergerakan dari pond sterling angkel samdolar kita bisa lihat dengan jelas disini di platform sabar kita balik lagi ke platform kita bisa lihat di platform pond sterling angkel samdolar minggu kemarin tendensinya lebih banyak ke beris ya pergerakannya lebih banyak ke beris itu ditunjang juga dengan mana Inggris kemarin mengadakan peringatan terhadap ya platinum dari Ratu Elizabeth yang telah memimpin Inggris ya selama ini 70 tahun memimpin Inggris ini yang menyebabkan kenapa pond sterling agak sedikit tertekan belum lagi ditambah dengan kita jujur aja Eropa sekarang terjadi krisis Inggris sangat luar biasa terjadi krisis ini yang menyebabkan kenapa pasangan pond sterling angkel samdolar benar-benar tertekan kita bisa lihat bahwa Pertil ekonomi minggu yang kemarin dia sangat mempengaruhi dari pergerakan dari mata uang ini kita bisa lihat trader ya nah setelah dia sampai di posisi teratas di 1.2657 dia mengelangkau penurunan dia mengelangkau penurunan hari Kamis dia agak sedikit melanjutkan peningkatan karena kita sudah sangat jelas hari Kamis kenapa dia bisa naik karena faktor dari pengangguran awal nilai pengangguran awal serta yang dikeluarkan oleh The Fed jadi kalau kita lihat di sini hari Kamis di sini rata-rata kita bisa lihat hari Kamis di sini trader bisa lihat semuanya hari Kamis di sini terjadi penguatannya semua mata uang yang berkorelasi dengan dolar trader bisa lihat di sini sama pun juga di sana nah dan setelah non-farm keluar dia memberikan penguatan terjadi penurunan nah ini dia ini dia ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya nah bagaimanakah bagaimanakah buat minggu depan kalau menurut analisa saya minggu depan masih tidak tertutup kemungkinan pasangan mata uang ini akan banyak turun lagi dan menurut analisa saya dia akan mencoba turun sampai di 1.232.60 menurut analisa saya pasangan mata uang ini dia akan tetap mengalami penurunan sampai di 1.232.60 kita jangan berbicara sampai di poin di bawah sini trader ini masih terlalu jauh menurut saya analisa saya kita ambil yang paling simple aja dia akan mencoba terjadi penurunan trader ya dia akan mencoba penurunan di level sini nah level sini itu dia level sini nah oleh karena itu trend untuk minggu depan dia masih mengalami penurunan kita lanjut trader di pasangan mata uang berikutnya di Australia dollar dollar amerika bagaimana akan pergerakan dari Australia dollar dollar amerika trader kita bisa lihat trader semuanya bahwa untuk pasangan mata uang ini untuk pasangan mata uang ini di minggu kemarin kita bisa lihat disini bahwa AUD USD kita bisa lihat kecenderungan dia naik seperti biasa AUD USD kecenderungan dia naik AUD USD kecenderungan naik bisa dilihat AUD USD ini dia mundur dari nilai tertinggi selama 6 minggu yang dicapai sebelumnya jadi tendensinya setelah dia naik akhirnya dia mengalami penurunan di hari-hari terakhir terutama di saat non-farm itu keluar disini sudah sangat jelas trader bahwa setelah dia mengalami kenaikan di hari terakhir hari jumat dia mengalami penurunan dan ini diakibatkan karena faktor non-farm jadi secara garis besar trader semuanya sebenarnya minggu kemarin itu semua wait and see dan menunggu sampai non-farm keluar karena non-farm adalah berita ekonomi yang sangat penting oleh karena itu kenapa mereka semuanya tunggu jadi pasar wait and see selama satu minggu berturut-turut kita bisa lihat disini trader bahwa untuk pasangan mata uang ini dia mengalami penguatan secara garis besar pada minggu kemarin dan di titik terakhir non-farm keluar hari jumat kemarin tendensi beris sangat kuat disana menurut saya menurut saya untuk minggu depan menurut saya untuk minggu depan pasangan mata uang ini masih puja eh sorry pasangan mata uang ini masih punya kemampuan untuk lebih tinggi lagi naik saya bisa bilang bahwa minggu depan ini kalau menurut analisa saya dia akan coba naik sampai di level sini dia akan coba naik sampai di level setelah dia akan mencoba dulu di level 0.72780 setelah itu dia akan coba langsung di level 0.73787 oleh karena itu analisa saya untuk minggu depan pasangan mata uang ini dia masih punya kemampuan untuk bisa naik lagi sampai maksimal kenaikan dia di 0.73787 ya ini adalah pasangan mata uang euro angka sama dolar eh sorry AUD USD ya oke selanjutnya 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 kita masuk ke gold nah ini dia trader bisa lihat trader bisa lihat pergerakan gold ini sangat mirip dengan pergerakan dari euro angkel sama dolar ya trader bisa lihat pergerakan gold minggu ini mirip dengan pergerakan euro angkel sama dolar ya trader bisa lihat Nah, saya lihat emas pada minggu yang lalu Dia ditutup setelah kenaikan yang sangat luar biasa Dan akhirnya di hari terakhir dia mengalami penurunan Dia mengalami penurunan Dan penurunan ini juga diakibatkan karena non-fanperol Trader semuanya dari awal saya sudah bilang bahwa minggu kemarin itu Keadaan ekonomi itu berubah semenjak pertemuan secara mendadak Yang dilakukan oleh Presiden Amerika Joe Biden Dengan Joe Biden dengan Gubernur Sentral Bank Amerika Ya, itu dia Oleh karena itu Trader Dia mendadak karena Presiden Amerika merasa bahwa Inflasi yang terjadi di Amerika semakin meningkat Perlu distabilkan Tapi secara garis besar Presiden Amerika mendukung segala kegiatan Keputusan yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Nah, itu dia Oleh karena itu setelah emas ini dia naik Gol ini dia naik Di detik terakhir dia mengalami penurunan Kembali lagi balik menuju ke level disini 1843 Tendensi Tendensi yang dilakukan ya Minggu depan Penguatan terhadap Dolar Amerika Semakin besar Dan banyak ahli mengatakan bahwa Minggu depan lebih banyak hawkis Oleh karena itu Akibat dari hawkis Sudah sangat Jelas Bahwa Pasangan Bahwa aset ini Dia lebih banyak mempunyai tendensi untuk Turun Ya Dia punya tendensi untuk turun Ya Ini menurut para ahli Trader ya Ini menurut para ahli Tapi kalau menurut analisa saya Dia masih punya kemampuan untuk bisa naik terus Sampai ke level sini trader Tapi kalau trader lihat disini ya Ya Trader coba lihat disini Ya Menurut analisa saya untuk kemampuan minggu depan Dia masih bisa lagi naik sampai di 1888 Tapi trader perhatikan secara teknikalnya Trader perhatikan disini Trader perhatikan disini Nah Ini tidak lama lagi dia mengambilkan pertumbuhan ya Perpotongan Nah Dari sini saya bisa bilang bahwa Kalau memang benar dia naik dan terjadi perpotongan 100% Pasangan mata uang ini Akan turun trader Apalagi ditambah dengan fundamental yang menyatakan bahwa Hawkins yang akan keluar Yang lebih banyak Hawkins yang akan terjadi nanti Ya Oleh karena itu Tendensi untuk minggu depan Tidak tertutup kemungkinan bahwa Emas masih bisa Turun lagi Dan kalau dia turun Analisa saya Dia akan turun itu sampai di level 1812 1812 Ya 1812 Menurut Menurut analisa saya Nah Dia bisa sampai di level Eh sorry Dia bisa sampai di level sini deh Nah Nah Dia bisa sampai di level situ ya terhadap ya Nah Dia akan mencoba turun Sampai di 18808 Atau 1812 Nah ini dia Kalau terjadi penurunan Kalau memang Terjadi titik perpotongan Sorry trader Sorry Bersemangat saya ini Waduh Sampai batuk saya Nah Kalau terjadi perpotongan di titik sini Oleh karena itu Menurut analisa saya Bahwa Emas Minggu depan Lebih Kecenderungannya Beris Semakin Banyak nanti Ya trader ya Kecenderungan beris masih ada Ya Oke Selanjutnya trader kita masuk ke bitcoin Nah Ini dia trader Bitcoin ini Trailer Jujur aja Bitcoin minggu kemarin Dia lebih banyak bulis Ya Dan prediksi saya juga Kalau trader baca di Investing Dotcom Atau Di prediksi di Amarket Saya bilang bahwa Kemampuan bitcoin Minggu depan Dia akan Lebih banyak beris Dan saya memprediksikan Dia dari 28 Sampai 33 Dan memang Kenyataan dia Seperti kayak gitu Trader 28 Sampai 32 Blah-blah-blah Menuju 33 Jadi kalau trader Lihat disini Ya Tendensi dari Bitcoin ini Sudah sama Seperti SP SN 500 S&P 500 Maupun Nasdaq Trader Lihat Trader Lihat Trader Lihat Ini Satu minggu Trader Lihat Trader Lihat Pergerakannya Ya Pergerakannya Trader bisa lihat Pergerakannya Udah mirip Ya Trader bisa lihat Ini satu minggu Ini pergerakan Satu minggu Nah Trader bisa lihat Trader bisa lihat Disini Dia turun Oke Ini hari ini Hari ini Trader bisa lihat Nah Kemarin Trader bisa lihat Disini Pergerakannya udah sama Pergerakannya udah sama Pergerakannya udah sama Kalau kita lihat Di time frame Satu hari Lebih Indah lagi Kita bisa lihat Trader sini Pergerakannya kan sama Trader kan Kayaknya satu minggu deh Satu minggu lebih gampang Kita lihat Trader lihat Nah Satu minggu Nah Jadi Sekarang Antara Go Antara Bitcoin Dan mata uang Bitcoin itu Sekarang ini udah sangat terpengaruh Dengan Indeks dolar Trader Karena dari awal kan Saya udah bilang Bahwa Bitcoin Sudah dibawa Tangan Gubernur Sentral Bank Amerika Dimana ada Pergerakan Dollar Disana Bitcoin Sudah bisa Ditekan Dan harga Bitcoin Sekarang ini udah sama Seperti kayak S&P 500 Maupun Nasdaq Pergerakannya sama Trader Trader bisa lihat Selama satu minggu nih Ini Trader bisa lihat Ini hari ini Secara garis besar Sama trader semuanya Secara garis besar Sama Secara garis besar Sama Tidak ada bedanya Ini minggu kemarin Minggu ini Ya Minggu ini Nah Nah kan Itu dia trader Ini yang harus trader Perhatikan Harus benar-benar Perhatikan Ya Dan kalau Untuk minggu depan Menurut analisa saya Saya masih tetap yakin Bahwa Saya masih tetap yakin Bahwa mata uang ini Go Sorry Bitcoin ini Kemungkinan besar Dia masih bisa naik Trader Dia masih bisa naik Dengan tetap 33 adalah nilai yang Paling tertinggi Dan 28 adalah nilai yang Paling terendah Malah kalau saya bilang Trader Ini mata uang ini Dia masih berputar Sekitar-sekitar sini aja Trader Kalau trader Lihat polanya Polanya udah sangat Ketahuan Trader Nih Naik Turun Naik Turun Naik Dia sekitar-sekitar Sini aja Sampai Satu minggu Atau dua minggu Kedepan Jadi dia masih Belum Belum bisa naik Sampai ke level Tinggi di atas ini Di 36 yang paling Tertinggi Menurut analisa saya 37 ini masih lama Masih sangat Lama Masih sangat lama Yang ada malahan Dia turunnya Itu bisa 26 Masih Dia bisa turun Sampai 26 Trader 26 ribu Maksudnya Dia bisa turun Sampai 26 Tapi Saya lebih Yakin bahwa Dia akan bergerak Cuman di sekitaran 28 sini Di 28 Di 28 ribu Ini dia ya Nah 28 ribu Sampai Dia akan sampai Ke 33 Atau 34 33 atau 34 Kalau saya sih Saya lebih Condong dia Ke 33 Saya lebih condong Dia Lebih banyak Ke 33 Dia lebih banyak Ke 33 Trader ya Oke 33 Nah Ini dia Ini dia Trader Jadi Still Untuk minggu depan Bitcoin Dia masih tetap Bergerak Sama seperti Minggu kemarin 28 Sampai 33 Tidak ada Yang Luar biasa Disini Bisa sampai Ke 37 Menurut saya Waduh Masih 37 Kecuali Nanti ada Perangan Yang sangat Luar biasa Dalam fase Ini kita bisa Lihat bahwa Fase Ini fase Dimana Bitcoin Sudah bisa Dikontrol Sebenarnya Jadi untuk Bitcoin Yang ada Untuk Bitcoin Naik lagi Menurut saya Sudah sangat Jauh Sangat Jauh Ya Yang turun Iya Tapi kalau naik Belum tentu Kalaupun naik Ya saya bilang Dia mendaki dulu Ke 34 ribu Kalau bisa tembus 34 ribu Baru ke 37 Itu aja Tapi untuk Mau naik Seperti Kayak dulu Ya Bisa sampai 50 Nah di level Sini ya Di level Berapa ini 68 Wah ini Perlu waktu Yang lama Mungkin Satu Mungkin 6-6 bulan Kemudian Itu pun Mungkin Itu pun Mungkin Tapi saya Lebih bilang bahwa Bitcoin ini Udah dipantet Antara 2 Yang paling Teredah Sekali Menurut saya Itu 20 Itu nilai yang paling Dan 20 Itu pun Dia akan lama Sekali Sampai menuju 30 Ya Oleh karena itu Saya bilang 28 Sampai 33 Adalah nilai yang Paling masuk Dalam logika Ya Oke Trader semuanya Itu adalah Analisa Preview kita Untuk Aset-aset Yang Telah Di Saya Coba Ini ya Coba Berikan Buat para Trader Tapi sebelumnya Sabar Saya Lupa Saya Coba Masuk Dulu Di sini Saya Untuk Minggu depan Di kalender Ekonomi Trader bisa Lihat Saya ulang Sekali lagi Untuk Euro USD Trader Perhatikan Hari Kamis Sama Hari Jumat Hari Kamis Ada Sangat Luar Biasa Hari Jumat Hari Kamis Hari Yang paling Sibuk Dan Menurut Analisa Saya Kalau memang Benar-benar Sesuai Ini Hari Kamis Euro USD Mungkin Bisa Naik Menurut Analisa Bisa Naik Bisa Bullis Berikutnya Untuk AUD USD Nanti Lihat Besok Hari Selasa Hari Selasa Karena Hari Senin Libur Di Australian Nanti Lihat Hari Selasa Ada Pernyataan Suku Bunga Kekutusan Inflasi Dan Untuk GBP Harap Dilihat Juga Untuk Hari Lasa Hari Rabu PMI Konstruksi Harap Diperhatikan Itu Harap Diperhatikan Untuk GBP Jadi Hari Rabu Sama Hari Selasa Adalah Berita Yang Harap Diperhatikan Kenapa Dalam Analisa Saya Saya Selalu Memberikan Sedikit Fundamental Buat Para Trader Sebenarnya Simple Saya Memberikan Fundamental Buat Para Trader Supaya Para Trader Tahu Dulu Bahwa Sebenarnya Kejadian Yang Akan Terjadi Seperti Gimana Karena Berbicara Trading Kalau Kita Berbicara Teknikal Teknikal Itu Bisa Sangat Dipengaruhi Oleh Fundamental Fundamental Itu Ibaratnya Sebuah Peperangan Sedangkan Teknikal Ini Pertempuran Pertempuran Kecil Dalam Memenangkan Peperangan Kita Harus Memenangkan Pertempuran Pertempuran Kecil Oleh Karena Itu Tapi Kita Tahu Bahwa Arah Peperangan Kedepan Ini Seperti Gimana Itu Menurut Analisa Saya Menurut Logika Saya Oleh Karena Itu Saya Sengaja Memberikan Fundamental Buat Para Trader Supaya Para Trader Tahu Bahwa Dalam Minggu Ini News Ini Akan Seperti Kayak Begini Oleh Karena Itu Kita Sudah Bisa Memahami Oke Kalau News Seperti Kayak Gini Apa Yang Harus Kita Lakukan Nah Apa Yang Harus Kita Lakukan Ini Adalah Kita Melakukan Itu Menganalisa Itu Dengan Teknikal Jadi Untuk Analisa Analisa Saya Sedikit Berbeda Dengan Para Analis Analis Lainnya Kalau Analis Lainnya Lebih Banyak Berbicara Tentang Teknikal Tidak Salah Tidak Salah Tapi Saya Menambahkan Fundamental Dengan Maksud Supaya Trader Mengetahui Bahwa Kedepan Yang Akan Terjadi Seperti Seperti Kayak Gini Nanti Tinggal Dikombinasikan Dengan Teknikal Karena Berbicara Teknikal Kita Berbicara Tentang Arah Pasar Yang Terjadi Secara Keseluruhan Demikianlah Acara kita Kilas Balik Trading Kita Selama Minggu Kemarin Dan Analisa Review Minggu Kemarin Dan Analisa Untuk Minggu Depan Saya Berharap Semoga Analisa Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Kita Di Analisa Analisa Berikutnya Salam Profit Indonesia